Di data itu, ada di bagian nanti bisa dilihat, di bagian sudah pada hadir, bahkan pemain-pemain Davies pada turunan, pemain senior Davies, dan pemain yang sekarang Davies, bahkan yang kemarin ikut di SIGIM hadir di sini. Ya, Bapak-Itaip kita mengusung hadiahnya 45 juta, maksud ini memang... Kejuaraan tenis lapangan tingkat nasional yang memperebutkan piala Bupati Ciamis melibatkan atlet-atlet se-Indonesia dari termasuk atlet nasional juga tercatat mengikuti kejuaraan ini. Menurut Direktur Turnamen Tenis Lapangan Galuh Kabupaten Ciamis Samsul Rizal menyatakan, kejuaraan yang dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga tanggal 18 Juli tahun 2022 ini melibatkan banyak atlet daerah maupun atlet nasional. Dirinya menambahkan, kejuaraan ini digelar berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-380 tahun dengan memperebutkan piala Bupati Ciamis. Masyarakat Ciamis khususnya Jawa Barat dan Ciamis. Umumnya masyarakat tenis nasional, kita sudah punya daftar ke Bupati Ciamis. yaitu agendanya per tahun, tiap tahun itu momennya hari jadi Ciamis piala Bupati, hari kemerdekaan bulan Agustus, dan hari ohaga nasional di bulan November. Nanti mungkin kedepannya bisa nanti kita dengan sukses kegiatannya, yaitu dengan tema duang tahun Ciamis itu piala Bupati. Mungkin kedepannya nanti di bulan November, yang ada umumnya mungkin nanti bisa piala Gubernur, biasa mungkin piala Presiden, mudah-mudahan Ciamis kita, ya saya sebagai DT bisa melaksanakan di sini. Itu mungkin yang sudah acara, yang direncanakan, yang sudah daftar ke BPPati yang diajukan oleh Ciamis. Dan kita atensi sekali, mohon ini juga, terima kasih juga ke Bapak Ketua BPPati, yang berkenan juga datang ke sini, yaitu Pak Dr. Redo Awe, SAHMH, berkenan datang ke sini nanti untuk pembukaan acara. Di acara ini kita memang, ya untuk pembukaan acara, kita menjelaskan besok hari, hari Rabu tanggal 13, dihadir oleh secara resmi, di Bukalifat Bupati dan Rambuja PPP. Dan di hari ini juga, hari Selasa, ini sudah jelaskan akan turnamen, turnamen maksudnya itu turnamen, kebobak kualifikasi, yang nantinya di hari Rabu, di jelaskan akan bobak utama, yang lolos dari Kuai ini, di hari Rabu, terus pembukaan, yaitu senior putaran putra utama, di hari Rabu, pas pembukaan dan peresmian oleh Pak Beliau. Sebelumnya, saya pernah ikut di tim Ciamis, di Guningan Open kemarin, Alhamdulillah dapat juara tiga. Juara tiga. Ya, ini turnamen nasional. Saya kebetulan masuk ke Pak Utama, mungkin Bapak Utama akan dilaksanakan besok, setelah kualifikasi ini. Ini sangat baik untuk atlet-atlet muda, terutama di daerah sendiri ya. Menurut saya, semoga agenda ini akan berlangsung, selama setahun ke depannya itu, ada terus gitu. Karena untuk tahu bibit-bibit muda yang baru, terutama juga, ini kansal senior, jadi menurut saya, senior-senior yang lama pun juga bisa main gitu. Ya, bisa 23 tahun. Terima kasih ya, Jawabar Channel, atau ini Jawabar ya. Terima kasih atas daftar pertanyaan, kami, kami, dari Galuh Tenis, yaitu Kejaraan Tenis Nasional TDP, pengarupakan langkahnya, bukan masuk agenda dalam langkahnya, jadi Ciamis. Kembali kita sudah melaksanakan lokalan, ini Galuh Tenis sudah masuk agenda TDP, di 2019, karena ada instruksi dari pusat, yaitu anak perempuan TDP, makanya diberhentikan TDP dari Serta. Sekarang, momennya tahun 2002, pas barengan dengan hadirnya Ciamis, ya terima kasih juga gitu. Kita dilaksanakan, bagian khusus kita, terima kasih kepada pemerintah dari Ciamis, yaitu Pak Bupati Ciamis. Kami mengusung tema, Pihak Bupati Ciamis, dan mereka atensi sekali, karena ini tingkatnya tingkat nasional. Bahkan, kejualan ini mungkin, kami perdana dilaksanakan, bisa dilaksanakan, dan ini tingkat nasional umum. Sebagai Direktur Turnamen Tenis, yang melaksanakan itu, Galuh Tenis yang punya resensi, sesuai dengan surat keputusan, Ketua PP nomor 40 tahun 2002, itu keputusan, yaitu Galuh Tenis, kami Direktur Turnamen. Ada juga, di TDP, SKTDP itu, ada beberapa kepanitiaan, yaitu kepanitiaan non teknis, dan teknis. Tetap kami non teknis itu, ada dalam rangkaian, Seja Ciamis, contohnya pada itu PDAM, terima kasih, dan pengurus yang lainnya. Di sini, saya sebagai GTE, dan teknis tentang pelaksanaan ini. Kemarin sudah ada data, dan yang sebenarnya sudah ini, yaitu ada KASOL, NTB, Kalimantan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Persuasi, hadir untuk saat ini, yang sudah punya ranking, ranking nasional, yaitu dari tujuh nasional, itu ada, data itu, ada di bagian, nanti bisa dilihat, itu, di nasional, tujuh nasional pada hadir, itu, bahkan pemain-pemain Davies, pada turunan, pemain senior Davies, dan pemain yang sekarang Davies, bahkan yang kemarin, ikut di SIGIM, hadir di sini. Ya, Bapak OITF, kita mengusung hadiahnya 45 juta, maksud ini memang, selamat menikmati.